selamat menikmati beliau berdua pernah bersembunyi di gunung untuk menghindari tentara Raja Ba'albek yang mengejar Nabi Ilyas untuk membunuhnya setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat Allah mengangkat Nabi Ilyas alaihissalam menjadi rasul karena Bani Israel kembali menyembah berhala dakwah Nabi Ilyas alaihissalam diikuti hanya sebagian kecil dari kaum Bani Israel Nabi Ilyas alaihissalam selalu mengingatkan kaumnya bahwa kekufuran mereka itu akan membuat Allah murka jika Allah murka maka nikmat yang telah dilimpahkan kepada kaum Bani Israel akan dicabut oleh Allah SWT Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah bosan menyampaikan peringatan dan dakwah kepada kaum Bani Israel tetapi karena mereka masih ingkar kepada Allah Allah menimpahkan bencana kekeringan yang lebih hebat dibanding azab terdahulu pada saat Nabi Ilyas alaihissalam sehingga Bani Israel menderita kekeringan dan kelaparan ketika kaum Bani Israel kembali bertobat Allah pun menurunkan rahmat dan nikmatnya kembali karena gelisah terganggu oleh mimpinya tersebut Piranaun segera mengumpulkan seluruh ahli nujum dan tukang sihirnya mereka diperintah untuk mengartikan mimpinya tersebut mereka mengartikan mimpi Raja Piranaun sebagai berikut bahwa di Mesir akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel laki-laki itu akan lahir pada masa Piranaun berkuasa laki-laki itu akan menghancurkan penduduk Mesir dan akan menumbangkan rezim Raja Piranaun laki-laki itu akan membawa agama Tauhid untuk mengganti agama Firan ketelah dana Nabi Ilyas alaihissalam yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sebagai anak muslim yang kedua kalian juga harus rajin belajar yang ketiga selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas yang keempat berani dalam menegakkan kebenaran dan yang kelima adalah selalu bekerja sama dalam hal kebaikan dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan surat Al-Ma'idah ayat 2 untuk pertemuan kali ini Bundana cukupkan sekian dulu sebelum Bundana akhiri Bundana ingatkan agar kalian sholat tepat pada waktunya jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran sholat zuha zikir pagi dan zikir sore dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua Bundana akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dalam belajar selamat menikmati